bisa menghemat 70% dari mobil bensin misalnya anggap ya, isi bensin 1 juta kalau pakai mobil listrik itu gue nge-charge cuma perlu biaya sekitar 300 ribu Eevee itu kan pakai voice command kan ini voice commandnya kita coba ya nah gimana lagi? coba hi byd open the sun blind the blind is open nah goreel ini sebenernya yang di oke balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denkus Channel di ngobrol otomotif kali ini beribet ngomong Ki jadi Ki thank you banget waktunya sama-sama, thank you Om Denny udah dateng hari ini kita mau ngapain Om Denny? hari ini kita akan mendengar alasannya kenapa Sohib gue Pak Piki, iya kan lu kenapa beli BYD gitu dan jadi gak usah langsung banyak teori ngobrol ini dan itu gue langsung kita praktekin gitu ya oke kita test drive jadi gue pengen test drive ngerasain mobil BYD yang baru dibeli sama lu ya Ki seminggu lalu seminggu lalu tuh tapi tentunya lu udah nyobain kan ya udah coba nanti gue mau nanya alasannya kenapa beli BYD dan lain sebagainya sekalian gue juga mau nyobain mobil ini langsung aja kita let's go oke 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 luar biasa jadi ini pertama kali gue masih ke atro kayaknya belum belum ini Jek kurang kenceng Jek nah itu kan udah mobil kan nah ini mundurin dulu nih maju aja oh mundur dulu maju aja langsung ya oke kita langsung tes maju oh rem tangannya aduh gak mau sabar Grand Max tak dulu tuh oke iyaudah yaudah mau gomong sudah iyaudah iyaudah mau gomong memang jarang dipakai juga sih kain buat apa, kan ga ada transmisinya biarin aja oke om-om semua, jadi pengalaman pertama bahwa BYD mobil listrik punya om Vicky nah ini so far so good, enak banget, adem, nyaman, lagunya yoi ga, kita kecilin dulu oke, siap, dulu aja, lurus ya, aduh, sorry, 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 oke Ki, nah ini sambil kita nyobain gitu kan, gue sambil ngerasain dulu, setelah gue rasain, nanti gue pengen, apa namanya, baru bisa berkomentar kan gitu ya, gue rasain dulu sambil gue ngerasain mobil ini, boleh sharing ga Ki, ini sekarang ini kan trennya mobil listrik di Indonesia khususnya gue aja kayaknya, anjir, gue kayak ketinggalan jam banget banget sih, ga punya mobil listrik gue pribadi berpikiran seperti itu, dan kayaknya ada beberapa orang pun ada beberapa orang pun berpikirannya ini bukan masalah FOMO juga, kayak, wah gue ga akan, bahkan ketinggalan jaman nih, gue ga ngikutin tren nih ada yang bukan masalah bicara tren juga, misalnya kebutuhan juga Ki, warawiri lebih hemat, karena kan dia cuma pake listrik gitu kan itu yang pertama, yang kedua, pilihan mobil listrik ini kan banyak nih, nah ada BYD, Wuling, Hyundai, dan lain-lain gitu ya kenapa lu pilih BYD gitu, dari dua pertanyaan itu Ki, boleh sharing ga sih yang pertama, tadi, karena kebutuhan sih Den, gue, kenapa ngambil mobil listrik, kebutuhan gue untuk antar anak-anak sekolah anak, anak gue kan sekolah lumayan cukup, jaraknya jauh ya, dari rumah itu sekitar 35 kg ih, lumayan ya 35 kg, dari anak gue sekolah di daerah Kahuripan oke ditambah mobil yang untuk antar jemput anak gue ini udah dipake selama kurang lebih 5-6 tahun jadi kan dengan kilometer yang lumayan tinggi, jadi ya gue putusin coba gue ngambil EV, lebih hemat nah gue udah pake seminggu juga, ya lumayan berasa, kayak sekitar stok lu, oke bisa menghemat 70% dari mobil bensin, kalau yang gue rasa ya, biasanya contoh kayak gini, satu bulan tuh jadi bensin kita mau lurus ga apa-apa oh lurus ya, oke bensin misal, misal ya anggap ya, isi bensin 1 juta, kalau pake mobil listrik itu gue ngecas cuma perlu biaya sekitar 300 ribu, jadi 30% aja dari mobil bensin yang gue pake, itu yang gue rasa ya, oke oke, oh lo kebutuhan bensin 1 mobil sejuta sebulan ya? oh enggak, itu 1 minggu justru, karena jaraknya lumayan jauh, jadi 1 hari itu gue bisa 140 kg, kita lurus aja ya, 140 kg, biasanya dengan 140 kg sehari itu, ya sekitar 3 literan gitu lah, 3 liter bensin, kalau gue pake Pertamax itu kan, sekarang berapa sih, 12 ribu sekian ya, atau 13 ribu lah anggap ya Pertamax? iya, Pertamax oke, Pertamax berapa sih, 15 ga sih? Pertamax Pertamax berapa gitu, silahkan komen di kolom komentar Pertamax, ya iya iya, 12 ribu sekian, atau 13 ribu sekian oh, 12 ribu sekian ya? iya oke, oke iya iya, pokoknya 30% nya lebih hemat lah lebih hemat lah ya kalau ini, itu kan dia per KWH, 1 KWH itu cuma 2.400an, nggak lebih dari 2.500an gue isi nah, sekali ngantar, sekali ngantar dari rumah gue ke sekolahan, 35 kg itu kalo pake mobil listrik ini, cuma perlu 5 KWH 5 KWH itu ya kurang lebih, berarti 12.500an iya bener nah itu dia, 12.500an, pulang pergi 25 ribu, sorenya jemput lagi, jadi cuma 50 ribu sehari 50 ribu sehari, kalo pake mobil bensin gue perlu 150 ribuan gitu deh iya iya itu yang pertama ya terus yang kedua tadi apa Den? yang kedua, ee kenapa pilih YD? betul, kan banyak tuh ya pilihan ya? ini hari minggu, kita belok kiri, ditutup portal oke oke banyak tuh Ki, ada Wuling, ada, buset ya, Hyundai Hyundai Ioniq yang udah lama-lama ya bener nah, gue waktu itu ada main ke Gias gitu, sebenernya lagi niat cari mobil juga kan, gue ganti mobil sebelumnya iya iya gue ngeliat di boot BYD ini yang paling rame Den oke lu kesana juga kan? kesana, kesana bootnya rame makanya gue jadi ngeliat punya apaan si mobil gitu kan gue belum begitu tau juga si mobil BYD ya akhirnya gue cari-cari tau, cari-cari info kenapa jadi pilih BYD yang pertama, karena ya kesan pertama kan apa ya, dari desain ya kan, dari pandangan mata kan gitu ya Den? kesan pertama kan, wih cakep deh first impression lu, wah gokil nih mobil nih gue ngeliat dari desainnya, ya gue suka dari desainnya suka terus ngobrol-ngobrol sama salesnya baterainya ini katanya ya klaimnya berapa nih? klaimnya berapa nih baterai? bisa menempuh jarak oke baterainya ini 71 kW, kalau gak salah totalnya ya bisa menempuh 530 km jadi ini tipe BYD M6 superior kalau yang superior itu sampai dengan 530 km oh gitu spektre tinggi nih kayaknya? untuk di M6 ya, superior yang superior juga dibagi dua Den ada yang 7 seater, ada yang 6 seater ada yang 6 seater, gue ngambil yang 6 seater bedanya dia Captain Seed oke lebih nyaman oh iya bener ada Jack gokil Jack aman Jack nah balik lagi tadi ya kalau ke baterai baterai baterainya itu kenapa gue pilih BYD kita kiri ya kiri ya kenapa gue pilih BYD gak pilih Wuling gak pilih Hyundai gue dengernya sih ya dengernya katanya BYD ini awalnya adalah produsen baterai bisa tau gue jadi dia emang belum memproduksi mobil jadi sudah puluhan tahun dia emang memproduksi baterai jadi gue rasa kalau perusahaan yang konsennya ke baterai ya kayaknya dia udah trial NL motornya cukup lama kan gitu ya dia baterainya juga sistemnya apa sih blade teknologi atau apa gitu ya jadi tidak menggunakan nikel setau gue ya tapi nanti bisa di cross check ulang jadi minim banget untuk panas atau adanya ledakan atau api begitu karena dia baterainya ini kalau gue lihat di YouTube juga lihat di informasinya udah dicoba pakai ditusuk ditusuk apa ya si baterai itu ditusuk dan dibakar pakai suhu yang tinggi itu aman klaimnya seperti itu nanti bisa dicek lah oh gitu ya jadi lebih ke safety nya juga kita ke kiri aja deh begitu Pak Denny kenapa jadi gue yaudah deh dia konsennya di baterai terus dia bikin mobil yaudah sama kayak inilah gue kalau misalnya beli AC gue pasti pilih Daikin karena dia konsennya di AC dia nggak bikin yang lain-lain oke part-partnya juga udah dipikirin tuh ya kira-kira kayak gitu menghasilkan udara dingin yang syahdu nggak sih hahaha kalau merek lain kayaknya ajir kencang banget sih anginnya nggak bisa dibuat slow ya kayaknya kalau Daikin itu beda gitu iya mungkin gitu ya iya intinya gitu sih kalau sebagai ini ya maksudnya yang menikmati sebagai penikmat yang dinginnya tuh beda gitu loh tapi namanya namanya produk ya pasti akan ada yang errornya pasti ada cuman kan meminimalisir aja sih gue iya iya lebih ke situ sih deh oke oke Ki jadi dari jawaban lu kalau misalnya gue ada anggaran untuk membeli mobil listrik anggarannya ada itu gue setuju dan gue akan melakukan hal yang sama seperti lu Ki nah ditambah dari harga ya gue sebelumnya emang ngelihat brand sebelah tuh yang udah eksis ya lumayan ya harganya masih diatas 700an ya jadi gue ngelihat ini 429 ya oh gitu ya harganya 429 juta 429 gue rasa dengan desain seperti ini terus tingkat kenyamanan sama ya tadi kualitas baterai yang mungkin ya bikin lu jadi ini ya yakin ya oke kalau misalnya ngomongin mobil nih Pak Piki mobil blazer berapa cc? 3000 cc enggak iya kan kalau 2200 oh 2200 ya bukan 3000 ya 2200 serena lu kemarin Ki berapa Ki? 2000 kalau BYD lu berapa cc? ini kegada cc bro makanya kegada cc nya apa Ki? apa ya istilahnya gue ngitungin lurus aja ya ini mungkin ya itungannya apa ya gue sendiri gak ini lupa ya istilahnya itu apa mereka kalau kalian jarak kecepatan masing dari jarak tempu iya 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 jadi oh ini baterai ini kapasitasnya jarak tempunya sekian yang 500 gitu ya oke 530 oke jadi jumlah KWH nya deh kayaknya ya iya 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 bakas maksimal KWH maksimal KWH ya gitu ini mau kanan kiri nih Ki? apa lurus? bebas dan mau ke kanan kanan lah enak ya kanan ya oke siap kanan kanan ini teman-teman gue lagi sama Vicky di Bogor lagi nyobain BYD nya Vicky gitu kan baru seminggu ya Ki? baru seminggu baru seminggu dan langsung gue dipersilahkan untuk menyikipin apa nih test drive deh BYD pertama kali ini gue bawa BYD Syahdu asik bener walaupun Bogor hari ini panas cuacanya gitu kan adem ya adem ya adem di dalam ruang kabin si BYD ini kedap juga dia Den kedap ya kedap ya bener tadi gue sampe teriak-teriak manggil lu tau lu lagi dalam Ki Ki oh berarti kedap tuh lu agak-agak nyangut ini kita tuh lumayan banyak loh motor tapi ya kedap tingkat kedapan mobil ini cukup bagus oke terus ya biasa lah kalau gimmick nya EV itu kan pakai voice command kan voice command ini voice command nya kita coba ya nah gimana Ki coba hi BYD open the sun blind the blind is open nah gokil hahaha ini sebenernya yang yang di yang di kater orang-orang di wajir hahaha ini yang disuka yang disuka sama anak-anak lah ya oh gitu jadi anak-anak kalau misalnya dimacet atau apa gede ya dia panoramik panoramik oke oke panoramik roof anak gue jadi kalau macet ya udah begitu tuh dia buka tutup ini segala macam itu ngomong-ngomong gitu ya iya gue terakhir pakai ini apa dipinjemin sama Toyota tuh Yaris Cross Hybrid iya panoramik hybridnya gak sepanjang ini Ki iya ini sampai belakang panoramik apa iya iya ini gak sampai gini sampai belakang ya jadi buat anak-anak seru lah sama mama lah Den ini kaca film boros Ki hahaha iya lu kalau mau pasang kaca film beda kali di harganya iya tapi asik-asik asli sore hujan-hujan ini syahdu banget dibuka waduh gokil sih cuman kalau lagi panas gini ya enak itu kita tutup lagi kali ya lu mau coba tutup caranya gimana lagi halo BYD pakai hi dia oh hi terus hi BYD close close the sign blind oke hi BYD tunggu oh belum dia coba lagi hi BYD close the sign blind gokil iya iya nutup sendiri cuy hahaha gue abis gue juga katrosnya kayak gini-gini ini driver gue juga jadi belajar bahasa inggris dan oh gini hahaha tapi kalau misalnya perintah ini untuk memberhentikan mobil gak pukul gak bisa gak bisa tapi kalau kita lagi parkir berhentiin eh matiin di mesin bisa gak? maksudnya gimana? hi BYD misalnya stop the engine oh itu belum ada gak ada jadi perintahnya cuma ini doang kik itu sama buat iya dia ngomong apa tuh dia hahaha jadi buka jendela aja gak bisa buka jendela nyalain radio terus buka jendela cuman kik bisa hi BYD hi BYD oke bentar ya harus di suko home ya kayaknya disuruh-suruh mulu capek hahaha 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 kocok aja hi BYD open the right window i think it's raining outside are you sure you want to open the windows that much? yes hahaha hahaha jadi gue suruh kita ke kanan aja jadi gue suruh tadi buka kaca sebelah kanan jadi kanan depan belakang kebuka tuh tapi dia konfirmasi dulu tuh iya bener gak dua-duanya ya iya 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 ie gitu kan iya iyamann iman entang hi BYD hi BYD close all window yah kalau lu mau buka kaca depannya doang, bisa lu bilang, kayaknya gini dia bisa ngedetect siapa yang ngomong, kalau misalnya lu yang ngomong open the window, kayaknya window lu doang ini maaf ya, kita katro ya, jadi emang itu gimmicknya mobil EV kan, apa sih istilahnya ini, monitor itu bisa dipulak, bisa di rotate, anak-anak gue seneng lah, ngoprek-ngoprek aja begitu kan, ada anak gue yang kecil kan, kita ke kiri aja nih iya iya, oke, begitu, terus kita bisa, misal mau nyalain radio pun ya, bisa pakai ini, atau gini, lu gerah, tinggal ngomong aja, maksudnya pakai bahasa inggris ya, hi byd, tuh dia nyambung tuh, i'm hungry, i'm feel hot, pause radio lu bilang, i'm hungry ya, dia gak bisa ngasih makan, iya, tapi tiba-tiba i'm hungry keren juga ya, kalau misalnya, hi byd, i'm hungry, dateng burger gitu, dia langsung kontak gitu ke burger, terdekat wakil gak, jadi dia bisa setting buat AC juga, jadi AC lu mau didinginin, mau dinaikin temperaturnya oke, tapi kalau misalnya perintah ini di sirinya gitu ya, dimatin bisa juga, bisa, bisa, bisa tapi seru sih, jadi kalau lagi bete di jalan, ya main-mainin begitu aja, iya sih, iya, gitu, biarin lah di bidang orang norak juga ya gitu deh, iya, iya, tapi kalau misalnya, ini gue tadi udah beberapa kilo nih, nyoba mobil ini, gimana rasanya so far so good ya, so far so good, gue sebagai driver, mengendarakan mobil ini, nyaman, dia ada ventilate, ada ventilate, buat pendingin jok juga oh gitu ya, iya, jadi lu kalau berkendara lumayan cukup jauh, misalnya ke Bandung, panas, pinggang, panas, ini bisa dinyalain oh gitu ya, iya, makanya dengan harga, iya 400 jutaan, dapet teknologi yang begini, ya oke sih menurut gue 400 berapa gitu, tempat lagi, 429, 429 ya, 429 ini kereta kiri apa lurus, lurus aja deh, lewat sekolah anak gue ya, oh iya boleh, oke oke, oke Ki, nah tadi kan, lu kan 2 hal tadi kan, lu sampaikan tuh ya, bahwa memang yang pertanyaan pertama gue tadi lu bilang, gue lebih ke kebutuhan sih, karena buat ngantar anak sekolah dan lain sebagainya lu compare, kayaknya ini bakalan lebih worth it dari sisi bahan bakar mobil itu sendiri gitu ya karena ini kan hanya pakai listrik gitu ya, betul hitung-hitungan lu tadi, buset dari 100 ribu sekian, gue kalau pakai mobil listrik, kalau kita hitung-hitung cuma gocap deh, 50 ribu lu bilang gitu kan, 30 persen lah dari, secara keseluruhan 30 persen lagi ya secara keseluruhan 30 persen lagi ya, lebih irit ya, jadi menghemat 70 persen kalau untuk biaya bensin dan lain-lain ya, dari pajak juga, ini 1 tahun cuma 400 ribuan deh deh nah terus di sisi pajak juga 400 ribu ya, terus tidak ada maintenance, lu lurus ganti oli, lurus aja, oke oke tidak ada maintenance ganti oli, gak ada, ya apa yang diganti, paling kampas rem kayak gitu ya iya, paling minyak rem kali ya, minyak rem, kalau minyak rem, kalau selama komponennya tidak bocor kan tidak diganti mungkin berapa ratus kilo, eh berapa ribu kilo mungkin gitu, kita ke kiri aja deh depan depan ini? depan ini, coba kita parkir di sekolah anak-anak gue ya, sambil ngobrol ya, boleh-boleh kalau mau ngecek-ngecek yang lain, di mana lagi? di sini, belak kiri oke, enak nih mobil asli, jadi, ya hematnya itu, tapi kan tetep aja ya, namanya mobil listrik kita gak tahu 5 tahun ke depan, sempet jadi kepikiran juga sih gue Den, 5 tahun ke depan gimana nih, nah ini baterai ini dia garansi 8 tahun Den oke, nah setelah 8 tahun mau gimana gitu kan, banyak yang bilang katanya mobil listrik ini ketika baterainya rusak lu ganti baterai seharga mobil gitu ya, nah lu menyikapnya gimana ya, kayak gitu? nah itu tuh gambling, balik lagi Den, ya gue sehari-hari emang, ya gue harus ngambil risiko, gue sama kayak bisnis usaha nah ya gue ngambil risiko, gitu loh, tapi feeling gue ya, kalau feeling gue di, ini parkir aja sih, oke 8 tahun ke depan itu mobil listrik makin rame, harusnya harga baterai dan lain-lain lebih bisa dijangkau sih, harusnya lebih bisa terjangkau oke, sana kali ya, bawa port bebas-bebas gimana yang enak, nah ini begitu aja, betul gak oke iya, iya betul, memang kalau misalnya ngomongin, kadang banyak tuh perdebatan kayak gitu tuh wah lu nanti 8 tahun setelah masa garansi itu habis, harga jual mobil lu nanti gak ini gitu tapi ada si Kemal yang ngomong ya, dia beli apa sih kemarin tuh, apa ya Jack ya, beli mobil apa tuh kemarin dia share ke gue, ya Meta ya Meta? Meta, oh iya, gimana? ya gue sih, ya akan pusing sih kalau terlalu gimana pak? oh disini aja, oh disitu aja biar keliatan maju aja oke Naki, tadi kan kita udah parkir, jadi boleh buka oh iya, bener-bener Dan, ini nih, gini ya oh bentar belum beres ya pak? eh, belum beres ya? belum beres ya? main dulu gak apa-apa main dulu, ini sih pak, lagi bikin konten dulu gak apa-apa main dulu pak jadi, entah itu kelebihan atau kekurangan BYD ya oke tapi tergantung perspektif masing-masing orang karena mobil ini, apa ya, tingkat safety-nya tuh bener-bener jadi kalau kita berisik terlalu banyak, terlalu banyak alarm nah, kalau biasa mobil yang udah biasa gue pakai kita kalau seatbelt kan cuma depan doang dia akan bunyi ya oke seatbelt belakang misalnya ada orang penumpang di belakang gak pakai seatbelt, gak bunyi kan? betul beriolu gitu gak? enggak, cuma yang depan doang depan doang, nah ini sampai baris ke belakang Den jadi, anak gue kalau misalnya pindah-pindah ke belakang nih dia loncat-loncatan ya berisik nih mobil serius lu? iya oh gitu iya 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 kayak garis cross iya iya ini kayaknya ada apa sih nama-nama ininya tuh, tools-nya kalau misalnya di itu juga, kalau misalnya lu lewatin garis tol itu ada juga ya? ada, ada kayak gitu ya? ada ada jadi kalau lewat dari garis, dia akan ada agak berat gitu-gitu agak berat dan kayak ngebalikin ke posisi semuanya gitu iya ada otomatis rem juga apa auto-auto brake gitu ya? iya cuman itu sih anak gue kan masih kecil suka pindah-pindah gitu loh Den jadi yaudah kalau gue jalan-kadang gue pasangin semua lu colok-colokin lu supaya gak berisik ya? iya tapi ya di sisi lain memang buat safety kan tapi di sisi lain gue ngeliatnya agak ini juga sih nah ini anak gue pulang nih oke bener, buka Den cuman lagi oke halo 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 kita bikin konten dulu ya bener ya pak di sini dulu ya pak siapa lu pak? lagi bikin konten Gwen Gwen kelas berapa Gwen? kelas 6 SD kelas 6 SD? iya luar biasa mau masuk SMP? iya jadi Gwen kita masuk di Youtube Denkus Channel dulu ya jadi Gwen selak nah itu lu mau tanya gak? gimana? iya seneng gak dia? Gwen merasakan pake mobil ini kesan-kesannya apa? mobil apa tuh Den? hehehe ini apa nih mobil kesan dan pesan iya iya gimana? kakak gue gimana? suka gak mobil ini? suka suka ya? apa yang paling kamu suka? hmmm enggak sih enggak yang paling aku suka oh gitu apa? tapi bagus suka aku apa contohnya? maksudnya fitur apa yang kamu suka di mobil ini? apa ya? bisa ngomong wah itu dia kan makanya itu anak-anak gue ngomong contohnya apa? kayak gimana? ngubuka dendela oh gitu coba dong ini kakak gue sekalian kita coba dari penumpang belakang apakah bisa di voice comment nah coba kakak gue coba hi BYD open the blind sorry i don't think i understand oke coba sun blind open the sun the blind is already set as you requested you could ask Siri or Google Assistant for help after connecting your phone oh gitu ulang deh hi BYD open the sun blind sorry i don't think i understand oh kurang kenceng kali sun blind open the sun blind open the sun blind nah mungkin di apa mungkin ya dari baris belakang agak kurang sensitif mungkin ya iya 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 bisa jadi ya betul Jack mau coba gak Jack? Jack coba Jack Jack you forgive you betul coba Jack hi BYD malah gak didengar sih Jack coba aja Jack coba Jack coba Jack hi BYD udah udah oh belum sampe dia bunyi tingnong oh gitu hi BYD open the sun blind sorry i don't understand what you mean oke dia kurang ini kayaknya kurang-kurang begitu sensitif iya iya sensitif ya seperti itu ya Ki luar biasa pengalaman gua pake BYD BYD apa ini Ki? BYD M6 Superior M6 Superior yang 6 seater 6 seater 6 seater oke enak banget nih itu tengahnya Ki ya Captain Seat nah itu gua kenapa ngambil ini ya karena ya anak gua 4 iya betul jadi emang harus yang bisa mengakomodasi team my team iya asli iya iya cuman tadi lu berasa gak Den nah ini salah satu kekurangannya menurut gua tapi mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki oleh BYD ya lu ngerasa gak tadi si pedal rem itu lebih jauh dibanding sama gas jadi agak nah agak ngangkat ketika lu mau ngerem itu jadi harus nah kayaknya kalau kata bahasanya Om Fitra Eri itu kurang ergonomis oke gitu ya iya gak sih jadi kayak agak harus ngangkat harusnya kan nah itu aja sih oh gitu ya iya ketinggian ini ketinggian si rem iya sehingga kaki lu harus lebih ngangkat ya bener-bener kalau pindah-pindah ya tapi banyak juga sih yang notice itu sih oh gitu ya iya mudah-mudahan nanti di service pertama mungkin ada di setting ulang lah ya gitu ya oke oh ini aja paling key ya itu sama lebih keletak doang sih ya keletak aja iya oke sama kaca film sih kurang maksimal sih menurut gua oh kaca film ini bawaan dari dia kan ya bawaan ya oh lu ngerasa kayak masih agak panas gitu ya iya gua berharap bisa ganti kaca film kayak lu kemarin tuh nah masuk figur bisa langsung hubungi Pak Vicky ini iya kan ini Instagram ya betul ditambah lagi ini kan apa si panoramik ini lumayan anget kalau kaca filmnya gak begitu bener-bener iya sih karena ini aja kayak modelnya kayak tirai gini doang ya lumayan ini ya harusnya sih emang pake aja film yang lu kemarin pake tuh keren sih iya lebih adem jadinya iya iya so far sih adem sih ya karena ini AC nya juga dingin enak gitu kan Ki kita keluar closing boleh Ki oke lu gak mau liat ini apa oh ini apa nih baca dong build your dreams iya kan jadi ini kelebihan lagi sih menurut gua itu gimana Ki iya jadi lu kalau macet lu bad mood bete lu baca itu lu kayak dimotivasi build your dream bangun impian lu lu jangan males-malesan lu macet bener gak Den lu dimotivasi mulu disini Den ya usut sama kerjaan build your dream oh iya oke impian gua masih banyak yang belum tercapai iya 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 jadi kalau yang gua liat si ya tagline atau apa nih enggak emang bid singkatanya itu oh iya 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 by singkatahnya ayo글 build your dream singkatan dia tuh kayak memberikan gitu ya yang masih ya kalau pemikiran gua tuh kayak gua tuh memberikan mimpi buat ah para mimpi orang-orang kalau dari perspektif gua, gua ngeliatnya mobil ini bisa memberikan motivasi jadi lu jangan bete-bete di jalan lah, udah gausah arogan-argan jalan adem-adem aja kejar mimpi lu ya gak? iya iya sweet Ki kalau tool sini nih, udah mengakomodir semua kebutuhan lu lagi ya? udah ya, udah lumayan lengkap lah ini lumayan lengkap lah, ini juga ada apa? charging, coba handphone lu simpen oh ini ya buat ini ya? iya lu tinggal simpen aja oh ya ampun gua pikir dibuka lagi nih kagak, nanti simpen balikin nah, udah langsung guys iya 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 oh udah terisi, lumayan cepat juga ini buat, oh iya buat ini juga ya, buat gak iPhone aja ya, Android semua udah langsung otomatis ya? yang penting dia bisa NFC ya? NFC, oke iya iya gitu deh ini gokil luar biasa konsol boxnya isinya iya ini ada, buat charger-charger sampai ke baris ketiga, kayaknya dia ada ada port untuk pengisian daya juga oke iya iya kenapa ya, kenapa ya, maksudnya apa ya, karena apa ya dia gak ada ban serb, gua rada padahal supaya safety ya, kalau misalnya terjadi apa-apa, buat ban bocor minimal kita punya satu biji lah iya itu dia iya itu dia, gak ada gak ada ya gak ada lu sempet ngomong, kalau dari marketingnya jauh ya ada, jadi kalau dari marketing sih sebenarnya, jadi ada apa ya, ada alat di belakang tuh jadi kalau ketika ban lo bocor, jadi bisa alat buat ngambal, jadi pakai cairan oh ada alatnya lu kalau mau lihat nanti boleh tuh di, gua sini belum pakai sih, jadi kayak kompresor jadi ketika ban lo bocor, diisi, si alat itu diisi cairan, terus dicolokin ke listrik mobil dia kayak kompresor, niup sekaligus dia nyemprotin si cairan itu untuk menutup tambalan, tapi ya gua belum pernah coba juga sih, cuman bener gak sih gitu tapi udah dipikirin lah pasti ya mereka ya iya iya betul gitu ya kan ada juga ya, yang buat, ya memang ada kan Ki, yang buat supaya anti bocor tuh, dikasih cairan gitu kan nah kalau anti bocor itu kan dia isi sebelum bocor, nah kalau ini ketika dia bocor, baru dia tembakin betul gitu sih, nanti coba deh, follower lu mungkin udah pernah ada yang coba iya iya silahkan deh berkomentar gimana, bener gak, bekerja gak tuh alat itu oke iya iya oke, tapi memang bener Ki, kalau misalnya mobil listrik ini kalau terlalu banyak mikir, ya kan sekarang cepat ya perkembangan ya iya iya kalau misalnya, memang banyak tuh perdebatan tuh, pembahasan itu nanti gimana kalau udah sekian tahun jualnya lagi pasti turun harganya dan lain sebagainya yang dipikirin saat itu gue ngobrol sama si Kemal adalah kebutuhan gue saat ini sih Dan iya sama iya gitu sih kebutuhan saat ini, kalau kita lalu pikir panjang ya ketinggalan zaman juga, gue gak bisa merasakan benefit dari EV itu sendiri dan so far gue pakai EV, gue sangat sesuai kebutuhan gue, gue dibantu kok biaya bulanan gue jadi minim dan lain sebagainya iya gue bisa lebih update menggunakan EV, untuk saat ini gue lebih kebantu untuk mobilitas gue yang cukup intens setiap hari iya 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 dan gue banyak kelebihan selain daripada itu, sangat membantunya adalah gue bebas ganjil-genap, oh iya juga sih gue bilang betul gue kadang setuju juga sih, iya juga sih tapi kadang kalau kita ada di sisi orang yang selalu negatif, wah bakalan terkontaminasi gue gak akan nyicipin ini EV berarti gak sih, dia memang ada dua sisi sih ya betul ya gimana kita nyikapinnya aja sih, lu mau berpikiran dari sudut kanan atau sudut kiri nih iya gitu sih ya, orang kan berkomentar ya bebas-bebas aja sih ya nah akhirnya udah gue cobain BYD nya punya Om Vicky gitu kan dan menurut gue ini mobil enak banget, ya speknya menurut gue bagus ya jadi gue ngerasa nyaman banget tadi di dalam mobil kecepatan yang gak begitu kencang banget terus ada jalan-jalan rusak, ada bumpi-bampi juga masih enak di bawahnya terus ya harganya diklaim BYD untuk spek yang lo miliki ini kurang lebih di 429 ya kayak ya 429, itu udah termasuk diskon tuh? agak ada diskon biasa lah kalau baru launching gitu ya iya, justru kita malah inden ngomong-ngomong inden berapa lama? 2 bulan 2 bulan, dari Gias, dari acara Gias kemarin Juli baru dikirim September tapi emang malah 3 hari lebih cepet 3 hari lebih cepet dari jadwal yang udah ditentukan mereka oke mereka bisa kasih garansi ketika dari jadwal itu mundur itu ada diskon 10 juta wih mantep makanya gue kan keren juga nih garansi ini oke ngeyakinin customer ya gokil ya maka gue berharap pas 3 hari itu yaudah deh setelah sehari jadi ada diskon iya tapi salesnya bilang jangan pak udah siap pas dia mau ngubungin lu gak aktifin gitu gue gak tau pak gue di luar kota luar biasa BYD BYD yang dimana jangan tau dong ya BYD Harmony salesnya dengan mbak Ayu waktu itu oh iya iya gue ada om keiko no oke terus kyk apa namanya ini tuh jadi warna apa kyk gue takut salah nih eh pearl pearl blue kalo gak salah pearl blue pearl blue oke iya kalau gampangnya gue sih biru donker ya kyk mobil ya biru donker ya gue juga nyebutnya biru donker lah gitu ya birunya gue suka sih kenapa pake warna ini gak putih gitu kyk ini kebetulan yang ada di display waktu itu oh lu ngeliat kegi ya ini gue ngeliatnya pertama kali ya itu tadi gue bilang first impression pandangan pertama eh gue suka warnanya desainnya oke gue ngeliat malah kayak BMW ya warna blue iya bener iya kan kayak BMW iya bener bener dan ngeliat desain belakangnya itu kayak X1 menurut gue ya tapi ya gak mirip-mirip banget BMW X1 keren ya iya asli gitu deh gokil pelaknya kyk ini ring 16 17 17 oh iya tuh 17 tuh gede loh ring 17 nah tapi lu udah tau ya EV di belakang ini bisa sebagai apa kita kalo misalnya lagi kemana lagi di outdoor lah ya lu bisa ngecas-ngecas lu bisa sampe 2000 watt lu kalo gak salah oh gitu ya lu bisa masak nasi deh oh gitu ya kalau lu mau camping-camping ini bisa nyolok dari sini colok dari sini colok dari sini lu bisa gak ada gua ngeliat di colokannya sih itu bisa sampe 2000 watt gitu ya gokil lah itu konser lu ngeband pake butuh sound system anjir lo gak bisa lah melendung gitu 2000 watt sih lumayan gede sih 2000 watt lumayan gede gitu kalo misalnya RT RT sebelah mau ada acara lu nyolokkan di sini aja buat sound system ya iya 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 gila lu klaimnya 500 kg lebih ya 530 kg 530 kg dari full baterai full 530 ke Jawa enak aman berarti Jakarta Semarang mungkin ya Jakarta Semarang ya iya di Semarang charge lagi oh nih kalo ngomongin ini kan fast charging tentunya iya fast charging lu kayak 30 menit udah full 100% apa gimana gua udah nyobain sampe abis belum nih apanya nih gua udah isi 2 kali ya di SPKLU gua pake yang fast charging ya 30 sejam gak sih 15 sisa 15% sampe 90% itu sekitar 40 menitan lah oh gak lama ya jadi kayak 2 kali gitu lah kalo dari 15 sisa 15 ya 15 ya sampe 90 gua gak pernah isi sampe mentok 100 kan gua ngeliat di informasinya kayak 80 ya lebih baik di 90 lah gitu jangan terlalu full sama jangan juga terlalu habis sama kayak handphone lu lah gitu biar lebih awet oh gitu nah terus kalo misalnya orang yang belum punya mobil listrik pengen beli mobil listrik pertama kan pasti lu tentunya dateng dulu ke dealer BYD nya setelah itu apakah BYD itu mengakomodir untuk alat cas di rumah itu udah free semua itu itu kena biaya lagi gimana jadi kemarin ya kena biaya lagi ada namanya wall mount charging jadi casan yang untuk dirumah itu kena biaya lagi dan gua belum dipasang juga lagi antri nih oh gitu iya jadi kayaknya makin banyak yang pake mobil kalo untuk BYD terpisah oh berapa duit kik 10 juta ceban 10 juta udah termasuk pasang dan perangkatnya semua dan listrik lu itu harus nambah jadi dia pake narik listrik sendiri dan beda sama kebutuhan rumah iya beda jadi dia narik dari tiang satu kabel sendiri untuk alat itu oh dia udah koordinasi sama PLN lah gitu ya kita terima beres lah ya terima beres itu berapa wattnya kik untuk khusus dia 700 oh gitu 700 enaknya kalo pake alat itu emang dia ga fast charging dan dia slow jadi dari 0 sampe full itu kalo ga salah 5 jaman gitu lah ya nah kita charge nya malem-malem nah informasinya juga kalo kita isi malem itu ada diskon lagi dari PLN oh gitu ya nah kalo gua ngisi di SPKLU kan 1 KWH nya 2400 oke kalo pake wall charging itu yang dirumah ada diskon lagi tuh infonya sih katanya sampe 30% ya lebih irit lagi jadi lu tidur charge bangun udah full jalan oke seminggu sekali paling nge charge 2500 potong 30% dipotong berapa lagi tuh berarti dipotong jadi cuma 1800an 1000 something oh lah sudah sekian ya lebih murah lagi gokil itu dia modern 500 loh kalo 500 sih kalo warawiri Jakarta Bogor pake gawai gitu kagak habis nih berapa hari kalo misalnya di rumah gua ke Gatot Subroto 70 kg kurang lebih kali 2 berarti 140 kan ya 140 kali 5 hari ya 4 hari lah 4 hari lah 4 hari lah tapi lu nge charge gua udah hitung dari yang kemarin itu ya 1 KWH nya misalnya paling lu ngisi 70 KWH lah buat bisa seminggu sekitar 140 ribuan berarti lu seminggu seminggu 140 150an lah satu minggu seminggu 150 lu kalo pake bensin berapa? kalo pake bensin full full tank itu gua 4 hari habis full tank itu kurang lebih 3 hampir 400 katakanlah 400 ribu ya sama perbandingannya tapi 400 ribu itu bisa mengakomodir gua pulang pergi itu 4 hari 5 hari deh seirit-iritnya gua 5 hari ga nyampe 7 hari 450 mungkin ya 400 kalau brio ya itu jalan aja nah itu lagi mau bensin mau listrik tergantung gaya berkendara juga Den gaya berkendara juga kakinya main bojok-bojok mulu mah itu susah tuh sama gaya berkendara apalagi lu di parkiran masang AC ga? nah bener itu ngaruh itu juga sama ini ga akan nyampe 530 ketika lu parkir berapa jam nyalain AC ya sama aja bener bener itu kan makan listrik ya ya gimana kebiasaan pengendaranya juga sih betul betul tracknya macet apa engga banyak tanjakan apa engga betul 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 iya 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 intinya sih 30%an lah gua udah hitung sih iya 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 30% lebih 70% lebih hemat jadi 70% lebih hemat ya jadi hanya 30% dari kendaraan konvensional abis itu kan dari sisi BBM lu juga nah keuntungan yang lainnya lu gaji genap bebas ganjir genap bebas kaga di tilang bayar pajak tahunan murah parah 400 ribu kayak ngodar gua bentar lagi Brio gua bayar 300 juta lagi nyiapin duit tuh oh gitu ya ooo bulan setelnya ini oktober ya bulan depan tuh oh lu 400 ribu semen tahun 600 ribuan Tuh loh, gokil gak, sekarang kan mobil listrik ada juga tuh Toyota BYZX apa tuh, B apa Jack? BZX apa gitu, harganya 1,3 M, nah itu dia, itu sama Ki, B apa, pajak tahunan ya, gue apa ya bro, patah rasa anjir ya Mobil mewah tapi lo pajaknya murah, luar biasa, gox abis, makanya worth it sih sebenarnya ini dari harga, sama ya itu tadi, baterai sih, yang gue kepikirin baterai Oke, bener-bener, tapi alasan lo kenapa beli BYD tadi di dalam pada saat gue nyobain, gue setuju sih, ya gue tidak bilang yang lain gak bagus Tapi untuk klaim dari si BYD, penjelasan yang lo searching, karena gue denger dari Kolung-Lung waktu itu pernah ngobrol-ngobrol gitu Perihal kekuatan baterai BYD itu memang oke ya, dia udah, dan dia untuk penjualan mobil BYD ngomongin di seluruh dunia loh Ki Bukan ngomongin satu negara, lalu dia terlaris tuh, katanya ya, tapi sorry untuk saat ini gue gak tau sih, waktu itu gue sempet ngobrol-ngobrol sama Kolung-Lung tuh Nah itu coba cari datanya aja di Gias, mobil yang paling laris, coba cek aja Untuk saat ini Indonesia misalnya gitu ya Indonesia misalnya Iya, bisa juga tuh Tapi waktu itu kalo gak salah, seluruh dunia sih BYD nomor satu untuk mobil listrik katanya ya Tapi silahkan temen-temen kalo ada yang tau, gue takut salah silahkan komen di kolom komentar Jadi Ki, thank you banget waktunya ngobrol-ngobrol, udah di persilahkan nyobain BYD Dan gue takjub sama BYD luar biasa Apa namanya, jadi build your dream Build your dream Gokil, bangun mimpi lu Iya Jermolor mulu loh Jermolor Kalo yang gue capture, bangun mimpi lu Mimpi lu, gue tau, ada gue, gue terjemahkan mimpi lu dalam mobil ini Rasakan mobil gue, mobil ini Bisa jadi Kalo gue begitu ya Bisa jadi begitu ya Bebas lah Oke Ki, terus, sekali lagi thank you Ki, sebelum kita closing Apa namanya Ada yang mula sampein gak Ki? Mungkin temen-temen di luar sana begitu pun gue Ki, gue pribadi Sempet gue ada pemikiran, ini bener Ki, clear Ki Pengen gue jual nih Brio nih Gitu ya Untuk DP beli ginian Beli mobil listrik Mengingat kebutuhan Warawiri Jakarta Bogor Enak juga nih tiap hari bawa mobil dengan Gue cuma bayar tap-tap tol doang nih Bensin dulu tinggal cas doang di rumah Kayaknya gue hitung-hitungan irit juga nih Tapi itu masih dipertimbangkan gitu kan Mengingat keinginan gue beli mobil listrik itu yang model-model kayak gini Harga-harga gope Cuman ketika ngitung cicilan, kagak cukup gaji gue Waktunya Oh iya iya Waktu Kagak cukup waktu gue Gitu ya Ada sih yang harga-harga miring Cuman gue kayak masih belum serak ya Kayak harga yang ini Kayaknya proper tuh model-modelnya harga gope Sekarang mobil gokil harga ya Nah silahkan Ki Mungkin banyak orang-orang yang punya keresahan gitu Terus lu bisa sharing selaku pengguna mobil listrik Yang udah lu miliki saat ini Apapun itu silahkan ada yang mau disampaikan Ki Ya Jadi temen-temen Kalau gue pertama tadi udah sampaikan ke Denny Pertama kali ngeliat emang suka gitu ya Dan sesuai dengan kebutuhan Kebutuhan mobilitas yang cukup tinggi Supaya Gimana caranya Supaya lebih hemat Untuk Budget Pengeluaran Transport begitu ya Jadi Ya semua pasti ada risiko Den Pasti ada risiko Ya tergantung Kalian Sesuai kebutuhan hari ini Atau mau mikir nanti 5 tahun ke depan seperti apa Tapi di feeling gue pribadi Den 5 tahun dan 8 tahun ke depan Harusnya EV semakin banyak Baterai semakin lebih terjangkau Harusnya worth it sih Gitu Oke Bener-bener Logikanya gitu ya Logikanya kayak gitu Pasti akan melakukan riset tuh Profesor-profesor-profesornya Iya Di sana tahun demi tahun ya Akhirnya muncul lah itu Itu dia Kadang kita berpikir Bukan pada Bukan pada Apa Porsinya gitu loh Iya-iya Benar-benar Ini Profesor udah Meriset gitu kan Gue bukan Profesor Jadi ya sudah lah gitu Tapi Ya apa Perkembangan teknologi kan Cepet ya Den Betul Parah Dulu itu kayak motor Motor semua manual Iya Ketika keluar motor metik pertama Apaan nih Apaan nih metik Gak bisa nanjak Gak kuat nanjak Dicacimaki ya kan Wah pokoknya Jangan pakai motor metik Sekarang coba lihat loh Motor metik semua Kecuali motor-motor besar Begitu juga mobil Iya apaan mobil metik Iya Bukan pakai mobil gue Biaya mahal Mobil laki lah apalah Biaya mahal Katanya Tapi sekarang mobil Ya rata-rata keluar metik Yang bestsellernya Benar Diteb Ki Toh Iya gak Tadinya pakai orang Ini apa-apa nih pemerintah Ganti pakai tap-tap Kagak ngerti Kan dihujat dulu Ki Ya itu dia Tapi pintar Sekarang malah makin enak Gak ribet Makanya kalau gue ngelihat Ya perkembangan teknologi ini Tapi ya kita harus menyesuaikan Jadi EV menurut gue cocok Oke Untuk saat ini ya Ki Oke Ki Thank you banget Sebelum kita closing Jangan lupa Udah closing Bagunya Pak Ki Bagunya Pak Ki Oh iya The Beauty Horse Apa itu The Beauty Horse Teman-teman tentunya Udah lah udah dibawa lah Gue mau iklan nih Supaya perawatan wajah lu Makin kinclong Makin siadu Lu bisa datang ke The Beauty Horse Tempatnya di Jalan Panduraya Di Bogor Jadi lu tinggal searching aja Di Googling gitu kan Atau lu searching Instagram TikTok Youtube nya ada Tinggal lu follow Dan lu datang untuk Merasakan pelayanan yang Menurut gue Luar biasa deh disitu Berarti harus di review juga Sama Denku Channel Sekali-sekali harus mereview Skincare gue Jadi buka gue bisa kinclong lagi ya Dipolos pakai kompon Karena dia otomotif Tapi bukan moles mobil disitu Moles perawatan Tubuh anda deh ya Kayak pijit-pijit gitu Gak ada juga Gak ada Cuma treatment wajah ya Oke Oke Ki Thank you banget Sekali lagi sharing-sharing lu Mungkin next Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Entah ngobrol apa Teman-teman Jangan lupa Di follow juga nih Instagram nya Vicky Dicantumin juga The Beauty Horse Takutnya searching kebingungan nih Ki Oke Iya Nah ini kalian bisa follow juga Sosial media nya dari The Beauty Horse Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram, TikTok, Youtube gue Subscribe Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di konten selanjutnya Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax